hai hai welcome to my tutorial yes bikin upin dan ipin inilah dia jangan lupa ya subscribe atau langganan di channel ini thank you so much udah gabung kita akan bikin upin dan ipin oke ya kalau jelek ya dimaafin ya kalau bagus itu karena karena yang di atas deh untuk warna flannel yang kita butuhkan warna krem muda kuning biru putih ungu dan juga biru hitam oke ini alat-alatnya yang pertama kita bikin polanya dulu ya jadi kita bisa gambar gambar dulu ke kertas yang agak tebal sedikit untuk pola untuk lebar kepala 4 cm panjangnya 5 cm dari atas ke bawah 5 cm panjang tangan sendiri 4,2 ini ukuran fleksibel sih untuk celana lebarnya tiga setengah panjangnya 2,5 cm untuk kaos atau baju lebar 3 cm panjangnya 3,7 cm nah untuk badan badan dari ipin-upin sendiri panjangnya 8,5 cm dari atas sampai ke bawah terus lebarnya dua dua atau dua setengah tadi ya oke sekarang kita jiplak dulu ya kita gambar di kertas flannel kali ini saya menggunakan warna krem setelah kita gambar kita gunting karena kita akan bikinnya dua jadi kita jiplaknya empat satu untuk karakter boneka otomatis dua ya untuk badan dan kepala kita jiplak empat terus untuk tangan dan kaki delapan selamat menikmati ini untuk celana menggunakan warna putih dan untuk ipin kaosnya warna biru untuk upin warna kuning untuk tulisannya saya menggunakan warna ungu nah matanya seperti ini seperti bulan sabit tengahnya dikasih flannel warna hitam untuk smile saya menggunakan flannel warna hitam untuk hidungnya saya menggunakan warna warna yang sen prophet warna krem saya coba dengan warna-warna lain tapi kayaknya kurang pasire kalau pun yang gak pas semua coklat juga yang pertama karena ini ukurannya kecil jadi saya tidak perlu memasukkan background ke tangan ya karena sangat sulit ukurannya sangat kecil jadi mendingan kita untuk mempercantik atau lebih lebih bagusnya kita jahit kalau anda malas anda bisa cukup tempel menggunakan lem Oke kita jahit seperti ini untuk tangan Oke sudah selesai sekarang tinggal kita jahit bagian kepala Oke tetap dengan menggunakan tusuk veston ya Seperti ini saya biasanya dari atas ke bawah Nah ini kalau sudah hampir semuanya terjahit gitu ya kita masukkan decron kalau sudah cukup kita jahit lagi Sampai semua benang menutupi dari kain flanel ini Oke sekarang kita akan jahit badan dari tipin dan dupin ya Untuk bagian badan saya memilih dari bagian perut Oke jahitnya dari mulai dari sini karena menurut saya bagian ini lebih gampang untuk memasukkan decron ke kaki sama ke atas Terima kasih telah menonton! Kita jahit seperti ini Mudah-mudahan cukup jelas gitu ya Untuk anda yang kurang jelas bagaimana cara menjahit Bisa lihat di tutorial saya cara menjahit kain flanel ya Oke kita masukkan decron kita dorong dengan menggunakan alat bantu Bisa pensil Kalau bisa sih yang agak tumpul ya Sekarang kita ikut jahit tangannya Tangan satunya kita masukkan terus kita jahit juga Kalau lu lupa mungkin bisa kita kasih lem ya Kita tambah menggunakan lem Sekarang decronnya kita masukkan lagi dan kita jahit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita taruh di bagian tengah aja jangan di pinggir Karena daerah pinggirnya nanti kita akan jahit Karena kalau sudah terkena lem susah untuk menjahitnya ya Sebenarnya kalau cuma dengan lem saja sudah cukup ya Tapi untuk lebih cantik lagi ketika dilihat, lebih indah kalau kita jahit. Tapi kalau Anda mungkin agak ribet, boleh menggunakan lem saja. Jadi bagian pinggir-pinggirnya kita satukan dengan lem. Lemnya menggunakan apa? Menggunakan lem tembak atau glue gun. Lem istilahnya apa ya? Lem lilin, lem tembak, lem glue gun. Oke, setelah celananya kita jahit, sekarang tinggal kita menjahit baju atau kaos. Untuk benang sendiri saya tetap menggunakan benang yang sama ya. Saya tadi menggunakan benang warna krem kalau tidak salah. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk bagian atas atau lehernya kita kasih lem dan kita tempelkan bagian kepala sama badannya di sini ya. Terus kita tempel juga mata, dimulai dari warna putih. Kemudian kita kasih warna hitam. Kemudian kita kasih warna hitam. Super mini ya, kecil banget. Hidungnya kita tempel dan mulut. Sudah selesai. Oke, kita percantik lagi dengan alis ya. Kita menggunakan benang warna hitam dan sebelumnya mungkin untuk Anda yang tidak terbiasa seperti saya bisa. Kita gambar dulu. Tapi gambarnya jangan terlalu tebal ya. Oke. Upin sudah siap dan ini ipinnya mana ipinnya? Oh, belum. Ipinnya nanti ya. Karena upin ada rambutnya, jadi kita bisa menggunakan kain flannel warna hitam. Oke, kali ini saya menggunakan flannel warna hitam. Sebenarnya ini proyek tantangan saya ya. Saya dari dulu mau bikin ipin-upin tapi rasa malesnya dan ngerasa nggak bisanya tinggi banget. Jadi nggak pernah berani nyoba. Tapi kali ini saya mencoba karena banyak yang minta yaudah. Ini dia. Upin dan Ipin ala DJ Rangga. Sebenarnya gampang kalau dicoba ya. Bye bye, selamat mencoba.